Penyidik Direkturat Resersek Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil beberapa ahli untuk melakukan penyelidikan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga terlibat kasus pemerasan dalam pendanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya pada hari Kamis 26 Oktober lalu, tim penyidik Direkturat Resersek Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di dua lokasi kediaman Ketua KPK Firly Bahuri yang berada di Jalan Kertanegara No. 46 dan di Vila Galaksi A2 No. 60. Melanjuti proses penyidikan, Polda Metro Jaya melakukan penyidikan yang melibatkan beberapa ahli seperti ahli pidana, ahli hukum acara, dan ahli mikroekspresi. Hari ini juga ada beberapa agenda penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan diantaranya adalah pemeriksaan terhadap ahli, para ahli. Beberapa ahli kita libatkan dalam penyidikan kasus ini. Yang pertama dari ahli pidana, kemudian dari ahli hukum acara, kemudian ahli ataupun pakar mikroekspresi. Ini kita libatkan. Hari ini beberapa pemeriksaan ahli telah dilakukan, termasuk beberapa koordinasi juga kita lakukan secara efektif. berkomunikasi, berkoordinasi dengan pusat lapor Polri. Pusat lapor Polri terkait dengan beberapa barang bukti elektronik yang telah dilakukan sebelumnya penyitaan oleh tim penyidik untuk dilakukan uji laboratoris maupun analisa lebih lanjut. Menurut Kompas Adi Safri Sima Juntak, hingga saat ini jumlah saksi yang sudah dipanggil sejumlah 55 orang. Dirinya juga menyatakan sudah menjatuhkan pemanggilan beberapa pegawai KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan. Demikian laporan Mahesa Putra dan Diki Renal di GEDUDA TV.